Bantu warga kesulitan air bersih, Polres Sukabumi terjunkan satu unit mobil water cannon dengan kapasitas 6.500 liter air. Bantuan cuma-cuma ini langsung di serbu warga yang sudah mengalami kekeringan selama dua bulan terakhir. Alhasil, 6.500 liter air bersih habis dalam kurun waktu hanya 20 menit. Puluhan warga kampung panyairan, Desa Bojonggaling, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi langsung berebut bantuan air bersih pada Rabu siang. Bantuan air bersih yang sudah lama dinanti akhirnya terwujud saat kepolisian resort Sukabumi mendatangkan mobil water cannon. Kendaraan berkapasitas 6.500 liter air ini menyalurkan air keempat titik di Desa Bojonggaling. Warga membawa jirigen dan wadah lainnya untuk menyimpan dan membawa air. Dari data Desa Bojonggaling, hampir seluruh wilayah yang terdiri dari dua dusun di desa tersebut mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih. Aparat desa telah mengirim surat permohonan bantuan ke sejumlah instansi seperti BBBD dan PNI Kabupaten Sukabumi. Kedatangan ini adalah untuk membantu penyaluran air bersih yang memang selama satu bulan kebelakang warga di empat detik lokasi tersebut mengalami kesulitan air bersih karena sumber-sumber sudah kering. Harapannya dengan kita menurunkan satu unit ABC dengan kapasitas 6.200 liter air bersih bisa sedikit membantu perpanjangan kebutuhan air bersih dari Wardah Sisa. Menurut data BBBD Kabupaten Sukabumi, dari 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, 23 kecamatan telah melaporkan kesulitan air bersih. Ahmad Fikri, Kabupaten Sukabumi